Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten menyatakan artis Nikita Mirzani bebas dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap di Tomahendra. Mendengar putusan Hakim, Nikita langsung sujud syukur dan menengangis histeris. Nikita Mirzani langsung bersujud di lantai ruang sidang Pengadilan Negeri Serang, Kami Siang, begitu Hakim menyatakan ia bebas dari tahanan. Namun Nikita tak kunjung bangkit dari sujud syukurnya, hanya suara tangisnya yang kian keras. Hingga tim kuasa hukum dan petugas pengadilan harus membantunya bangkit. Setelah Nikita Mirzani mulai tenang, Majelis Hakim melanjutkan sidang kasus pencemaran nama baik terhadap di Tomahendra tersebut. Tangis bahagia pecah, begitu sidang kasus tersebut rosmi ditutup. Nikita ditahan setelah dilaporkan Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik dan fitnah lewat media sosial. Namun Dito yang sedianya dihadirkan pihak Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi, tidak perhadir dalam sidang hingga 4 kali berturut-turut. Pertimbangan memang Dito telah melecehkan lembaga peradilan maupun lembaga adiaksan. Sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Pas yang dinyatakan bebas murni, akhirnya Nikita Mirzani keluar dari rumah tahanan kelas 2B Serang. Negi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan anak-anaknya setelah berpisah selama hampir 3 bulan. Sebelumnya artis sensasional Nikita Mirzani terjerat kasus pencemaran nama baik yang membuatnya harus ditahan di penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Bantai.